Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat pagi Selamat berjumpa semuanya Oke jadi video kali ini kita akan membahas tentang AutoCAD tutorial cpl3d baik teman-teman sekalian jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkopi existing ground menjadi desain rencana ya ini sering banyak di seringkali ditanyakan ya Bagaimana misalnya jika yang existing ground-nya itu mau di copy menjadi desain rencana seperti itu kemudian dikembangkan ketebalan misalnya Oke langsung saja kita mulai ini sangat sederhana sekali sangat simpel caranya pertama kita klik ini ya saya klik garisnya ini adalah existing rencananya ya Oh sorry masalah ini adalah existing tanah aslinya ya misalnya Dumpamaka ini adalah existing jalan yang seperti ini misalnya ini hanya sekedar contoh saja nah kita ingin mengkopi menjadi desain rencana seperti itu caranya kita klik sekali lagi saya ulang ya kita klik seperti ini klik kanan kemudian ke profil propertis seperti itu nah Hai profil propertis nah sekarang kita ke profil kita ke profil data ya kita ke profil data disini hanya profil data di bagian update di bagian update kita rubah jadi static ya kita rubah jadi static seperti ini ya terbaik jadi static kemudian kita apply dan Hai dan oke Hai nah maka ini update-nya menjadi static seperti itu nah sekarang ini tinggal kita copy ke atas kita copy dulu ya di sini Hai misalnya ya Oke saya copy seperti itu nah kemudian saya klik kembali saya klik kembali seperti ini klik kanan kita ke profil properties nah sekarang ini saya rubah jadi misalnya desain rencana ya desain rencana kemudian ke profil kita ganti ini adalah objek style-nya menunjukkan existing ground saya ke desain profil ini desain profil Oke terubah kemudian oke oke ini sudah berubah berubah baik Sekarang ini kita kembalikan ya ini kita move kembali ini saya mau ke sini Hai ke posisinya semuanya aku posisi semuanya ini sudah kembali ke nah kemudian saya klik kembali ke barisnya nah sekarang di sini misalnya saya ingin membuat elevasinya ya dari existing ground saya angkat menjadi misalnya 10 cm ya atau 20 cm misalnya ya Nah jadi kita mau buat elevasinya menjadi 20 cm jadi kita kembalikan tadi ya Nah ini kita klik kanan kita kembali ke sini ya edit profil geometri kemudian kita ke bagian ini Hai lower pvs ya kita klik Nah sekarang di sini ada elevasinya elevation change misalnya ingin tambahkan misalnya 20 ya kita masukkan 0,2 ini meter ya misalnya kita ingin 20 ke sini tinggal kita masukkan 0,2 misalnya oke nah ini sudah berubah seperti yang teman-teman sekalian oke sudah ada perubahan seperti itu ya ataupun untuk edit yang lain teman-teman bisa mengedit di bagian ini ya oke yang ingin saya tunjukkan adalah cara meng-copy existing ground menjadi desain rencana seperti itu Oke segera cukup untuk materi kali ini semoga bermanfaat ya silahkan diperhatikan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati